Perlawanan Islam di Irak kembali meluncurkan serangan rudal dan tron ke Israel. Dikutip dari Peras TV, perlawanan di Irak mengaku bertanggung jawab atas serangan di kota Pelabuhan Eilat dan Heifah. Adapun serangan itu diluncurkan pada Senin 15 Juli pagi hingga membuat kota terbesar ketiga di Israel porak-poranda. Kali ini Irak meneror Israel dengan lusinan pesawat tak berawak gamikase dan rudal jelajah canggih Arkab. Irak mengklaim serangan tersebut sebagai kelanjutan perjuangan melawan Sionis. Serangan itu juga diklaim sebagai pembalasan bagi Israel yang membunuh warga Palestina di Gaza. Pelawanan Islam Irak mengklaim pejuangnya akan terus menargetkan dan menghancurkan instalasi penting di seluruh Israel. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!